Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya akan menjelaskan tentang usia minimum hewan bisa dijadikan kurban sebagaimana kita ketahui hewan kurban itu ada tiga jenis yang pertama adalah unta yang kedua adalah sapi dengan berbagai spesiesnya termasuk kerbau yang ketiga adalah kambing dengan berbagai spesiesnya mulai dari domba atau kambing etawa untuk unta ulama mengatakan unta ini usia bisa dijadikan sebagai kurban minimal lima tahun menginjak enam tahun begitu juga dengan sapi sapi ini kata ulama boleh dijadikan kurban usia dua tahun menginjak tiga tahun dalam kitab muhnil muhtaj dikatakan wa syaratu ibilin ayyak'ana fissanatissadisah syarat unta bisa dijadikan hewan kurban adalah dia menginjak usia enam tahun berarti lima tahun sempurna menginjak usia enam tahun wa bakarin wa ma'az fissanatissadisah kalau dalam ma'az fissanatissadis yang namanya sapi bisa dijadikan ma'az fissanatissadis kalau dia menginjak usia tiga tahun berarti dua tahun menginjak usia tiga tahun sama dengan itu adalah kambing etawa kalau dalam ma'az fissafi'i kambing etawa itu usianya dua tahun menginjak tiga tahun berbeda dengan ad-do'an ad-do'an itu artinya adalah domba ada yang mengatakan kambing gibas kambing yang menjadi contoh sondesif kalau kita lihat sondesif ya itu namanya ad-do'an untuk yang kambing gibas itu kata madhab syafi'i dan ulama-ulama yang lain mengatakan ketika kambing gibas bisa dijadikan hewan kurban kalau usianya satu tahun menginjak dua tahun atau meskipun tidak menginjak dua tahun kurang satu tahun yang penting telah poel jadi untuk kambing gibas itu dua kriterianya satu adalah poel meskipun kurang satu tahun yang kedua adalah satu tahun meskipun tidak poel kalau kitab murni mujah dikatakan ini sama dengan orang yang kemudian balek orang balek itu bisa balek usia bisa balek karena dia mimpi basah ada orang sepuluh tahun mimpi basah maka dia balek meskipun usianya sepuluh tahun ada orang yang kemudian belum sepuluh tahun kemudian mimpi basah maka dia balek tapi ada orang meskipun belum mimpi basah tapi usianya 15 tahun maka dia sudah balek sama dengan itu untuk domba domba secara usia dia bisa dijadikan hewan kurban kalau satu tahun menginjak dua tahun meskipun belum poel atau dia bisa jadi hewan kurban belum satu tahun usianya tapi dia sudah poel kalau sudah poel meskipun kurang satu tahun maka dia bisa dijadikan hewan kurban ini untuk domba sedangkan untuk hewan kurban yang berupa kambing etawa ini kalau madhab syafi'i sama dengan sapi dua tahun menginjak tiga tahun tapi kalau kita melihat madhab yang lain dalam kitab al-fiqul islami dikatakan begini wabiyadhharu ladayna anna fuqaha al-badahib ittafaku ala tahdiri sinil ibil bikhom sin ulama' mazhab 4 sepakat untuk usia untuk usia usia untah tapi kata beliau kamas kitalafu fil ma'as tapi untuk yang namanya kambing etawa ulama' berbeda pendapat kalau madhab syafi'i seperti tadi dalam kitab al-fiqul islami dua tahun menginjak tiga tahun tapi kata beliau wa'inda ghairi syafi'iyah ma'lahu sanah kamilah tapi menurut selain madhab syafi'i madhab Hanafi maliki sama hambali meskipun etawa itu sama dengan domba minimal satu tahun masuk dua tahun jadi kalau kita cari hewan kurban yang kalau kita mau domba ulama' sepakat satu tahun menginjak dua tahun itu boleh jadi kurban atau kurang satu tahun tapi sudah powel bisa jadi kurban sedangkan untuk kambing etawa kita bisa milih kalau madhab syafi'i minimal dua tahun masuk tiga tahun tapi kalau kita kesulitan karena pajetnya kurang kita bisa ikut pendapat madhab maliki hambali sama Hanafi meskipun etawa itu boleh dijadikan hewan kurban minimal usianya satu tahun menginjak dua tahun semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati